Intro Anda masih bersama WB Waktu Indonesia Bercanda Dan pada malam hari ini Cak Kita sudah kehadiran seorang bintang tamu Oh iya Yang cantik Mengemaskan Sudah ada di sebelah sana Ada Enzi Storia Selamat malam Enzi Selamat malam Kabarnya bagaimana? Alhamdulillah baik Sementara tabah dulu ya Baru saya mau tabah diantara mereka Tapi ini Cak sebelum kita ngobrol lebih lanjut sama Enzi Kita akan mengajak Enzi bermain dalam kuis Takut, takut, takut Tapi ini Cak sebelum kita bermain kuis Kita jelasin dulu peraturannya Ya aturannya seperti biasa Biasanya kan gak ada aturan Gak ada aturan Kalau di tempat lain Oh iya Di sini ada Jadi ada enam kotak Aturannya Ada enam kotak berisi masing-masing satu kategori Dimana kategori tersebut adalah Ciri-ciri atau gejala-gejala orang takut Oke Dan tiap tim kami beri kesempatan untuk memilih kategori Tetapi ketika kita bacakan pertanyaan kedua tim saling beradu cepat menjawab Rebutan Rebutan Jadi harus menekan bel dulu Begitu dipersilahkan oleh calon tong baru boleh menjawab Paham Baik Sekarang akan kita mulai Kita lihat ada enam nomor kategori di layar Pertama kita berikan kesempatan kepada tim sukses Ya Wah aku lupa kamu yang pilih angkanya Kamu pilih yang terbaik buat kita aja Tuh Kayaknya aku ditakut deh Aku udah mulai takut sama Ritman disini Aku juga mulai enak sama dia Kadang driver sama majikan bisa akrab ya Kalau udah sering ya Aduh Jangan asal tentu dong Kalau ngomong ke depan Mau nomor tiga aja Baik Nomor tiga kita buka Iya Stres Stres adalah salah satu ciri-ciri orang takut Oke Pertanyaannya perhatikan baik-baik Siapa yang tahu jawaban Setelah saya selesai membaca Silahkan di pencet Tombolnya Seorang ibu mempunyai tiga orang anak Budi, Adi, dan Tono Ya Si Adi adalah anak bontor Ya Si Budi anak tengah Dan si Tono adalah anak sulung Oke Siapa yang kelihatan paling stres Pada saat terjadi kepakaran di rumah itu Silahkan tim sukses Pembantunya Alasannya Ya stres anaknya banyak Belum lagi ngurusin jenguran Masih stres Mas Pak Logis Salah Salah Sudah tenang Emang disini mesti salah terus Kita salah Kita jawab apapun salah Ini bentar ini harus yang benar nih Oke Tadi ada berapa Pak Anak bontot Anak bontot si Budi Si Adi Anak tengah si Budi Dan Tono anak sulung Anak sulung Ya Yang paling stres Saat terjadi kepakaran Siapa yang kelihatan paling stres Anak sulung Kenapa? Karena harus menyelamatkan adik-adiknya Adik-adiknya Dia sebagai rasa bentuk tanggung jawab Sebagai seorang kakak Dia harus menelamatkan adik-adiknya Jawabannya sangat bijaksana Tapi kali ini Betul-betul salah Saya kaget loh Baru saya mau tepuk tangan Baru kali ini ada yang benar Jawabannya yang benar Boleh ikut jawab Pak Gituin cadangan silahkan Siapa yang paling stres Pak? Kalian berempat yang paling stres Udah tau bakal salah Masih ngikut aja Tapi menarik dong Kita pengen tau Walaupun kita benar dikatakan salah Tapi kita pengen tau Alasan logisnya Gitu Belagi Arhita Karena kedua tim salah Maka jawaban yang benar adalah Salah juga Apa Pak? Yang benar Pak? Jawabannya yang benar Yang paling stres adalah Bapaknya Kenapa? Kan gak disebutin tadi Nah Bapaknya kan memang sedang ke kantor Tapi ketika dikabari Rumahnya terbakar Bapaknya pulang Ketika anak dan ibunya Termasuk pembantu Gak keliatan Karena ketutup asap Jadi mereka stres atau enggak Gak keliatan Tapi keliatan Bapaknya ini stres banget Karena rumahnya kebakaran Dan anggota keluarganya ada di dalam Bapaknya Bapaknya Jadi sementara Skor Sementara 10 untuk tim Balpale Dan 10 untuk tim sukses Saya mau kasih pertanyaan Kita kan jawabannya salah Kenapa kita dikasih skor ya? Bisa kan baik hati Tetap ngapain kalau dikasih skor Tetap aja belum ada yang menang 10-10 Belum ada yang menang Sama tetap aja Dengan GR dulu Pertanyaan selanjutnya Timbal Balpale silahkan memilih kategorinya Di mana nih? Aku terserah kamu deh Loh, ini ini Mampel 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 Ini, ini Mampel Offset, Offset K.O. timnya ini Kalau itu terserah saya dong Iya 5-5 ya 5 5-5 kita buka Panik Panik adalah Salah satu ciri orang takut Nah, ini perhatikan baik-baik Perhatikan ya Bambang adalah seorang manajer Bambang manajer Atau siapa manajer? Kata Bambang Oh iya Benar juga sih Bambang manajer Bambang seorang manajer Iya Bambang punya bawahan si Budi Budi Bambang punya atasan si Edi Ini seorang direktur Iya Oke Paham ya? Paham, paham Bambang seorang manajer Punya atasan si Eh, punya bawahan si Budi Punya atasan Edi Seorang direktur Oke Paham Siapa Yang dimarahi Oleh sang direktur Dan Apa alasannya Saat terjadi rapat Meeting nih perusahaan Meeting Paniknya mana Pak? Ya kalau dimarahi kan mesti panik Iya Lu dimarahi senyum Panik Eh jangan berantem sendiri Saya jadi panik Iya Tapi ya benar panik Boleh ditekan belnya? Iya Aku memberikan kesempatan kepada kamu Untuk menjawab Makasih loh ya Makasih ya Berarti Bawahannya pasti yang paling panik Si Budi Tengah Manager Kan diomelin bosnya Alasannya? Dia harus bertanggung jawab Betul Karena tidak sesuai target Pencapaian perusahaan tersebut Betul Lagi-lagi bijaksana sekali Gimana calon to? Dan mengingat kebijaksanaan Dari jawaban mereka Benar nih Saya akan beri penilaian Salah Yeay Salah Ben sukses Kira-kira si Budi yang bawaan Si Bambang manajer Atau si Edi yang direktur Eh Yang dimarahin siapa Antara Bambang dan Budi Dan apa alasannya? Yang dimarahin siapa? Kamu jawab dong Nangkau di jumlah Jawab 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 dong Jawab Jorokin nih jorokin Eh perlu palu Dua kali tombolnya kurang Ini udah kesempatan kita Kenapa dipecang? Jadi siapa yang marah? Yang dimarahin Cama direktur Semuanya lah Alasannya Ya suka-suka yang marahin aja Benar Yang marah kan gak bisa Namanya marah Satu ruangan Kena semua Emosi orang itu siapa yang mau bendung coba Apakah aku boleh pindah tim? Jangan-jangan dulu Jangan dulu Sampai terasa dibunuh-bun baru Nah ini baru Salah juga Salah lagi Yang Jawabannya yang benar Yang dimarahin adalah Bambang sang manajer Kena Karena dia memakai Bawaan si Budi Dan memakai atasan dari direktur Ya sebenernya Yang mana aku tadi? Pertanyaannya dimana? Coba nih Sebentar ya Diperhatikan dulu Baik-baik pertanyaannya Coba cari uangin Si Bambang ini manajer Punya bawahan si Budi Dia punya bawahan si Budi Dan dia punya atasan si Edi Direkturnya Atasannya si Edi Dia dimarahin sama direktur Karena Bawahannya pakai punya si Budi Atasannya pakai punya si direktur Jadi saat meeting direktur gak pakai atasan Budi gak pakai papanan Bambang yang dimarahin Jadi skornya jadi berapa Cak? Skor masih tetap Timbal Balik 15 Tim sukses 15 Belum ada yang menang Disini doang Salah dapet skor Silahkan Timbal Balik memilih Tim sukses boleh memilih Tim sukses lagi Ini kalau jawabannya bener Satu kuajaiban buat acara ini Eh gak mungkin deh Ntar kita cegak semua Pasti bisa Kita cegak Semuanya kita cegak Aku pilih yang ke satu deh Satu kategorinya adalah Teriak Ingat Teriak adalah salah satu ciri-ciri orang takut Di sebuah pasar Ada tukang sayur Tukang buah Ada tukang parkir Dan sebagainya Termasuk ada pembeli Lalu pada saat Itu ada peristiwa pencopetan di tengah pasar Siapa Yang teriak paling keras Di saat semua orang Ada di lokasi kejadian Oke Ridwan Tim sukses silahkan Ridwan sebentar mau tanya Kenapa gak ada diskusi dulu Nah sebentar aja Emang tau jawabannya apa Tenang Ini tenang-tenang mulu Kok harus kuritih Yang paling Yang teriak paling kencang Malingnya lah Eh? Semua ada disitu Iya ya digebukin katanya Benar Tuh pintar Ya benar Salah Loh Ah gak bisa Bapak tadi mau jawab itu kan Tidak Tadi mulutnya udah gerak Coba yang belum ketangkep Kalau siapa yang bilang udah ketangkep Kan ada orang disitu semua Iya Tapi pasti ketangkep lah Siapa bilang Saya kan larinya gesit Ini kalau kita jawab semua tukang pasti salah deh Mau tukang sayur mau tukang apa pasti salah Berarti Tadi udah bener digebukin nih Malingnya Yang teriak paling kencang Korbannya deh Korbannya Kenapa Wajar dong Kan di copek Di copek Tolong 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 Nih Fallback Tolong fallback Salah Apa sih yang bener siapa ini Jawaban yang paling bener teriak paling kencang adalah sutradaranya Karena itu tadi terjadi di saat syuting Tadi gak dibintang Gak ada penjelasan Bapak Tadi gak dibintang Rasanya saya pengen teriak denger sama Pak Ini bikin kuisi sama mau bikin kita terlihat bodoh sih sebenernya Iya Salah mulu Bukan terlihat bodoh Terlihat pengen marah rasanya Loh Di kursi ini nih Semuanya harus berimajinasi Enggak tapi misalnya ya Kita tadi jawab Sutradaranya Karena pada saat itu Adara sedang syuting Bapak mau jawab Bapak Iya coba Saya akan jawab Bener Bener Gak mungkin Gak mungkin Jadi karena jumlahnya belum bisa menjawab Skornya belum baca Gak mungkin Gak mungkin Skornya berubah menjadi timba balik 10 Tim sukses 10 Sebentar Pak Interrupti Kenapa ini baliknya jadi berkurung dengan 15-10 Ya terserah sutradaranya Oh iya bener Oke ini bertanya terakhir Timba balik silahkan pilih nomor Empat deh Nomor empat kategorinya adalah Pucat Ingat Ingat Pucat adalah ciri-ciri orang takut Ya Pak Pucat Pak ya Bapak terlihat pucat Pak ini Ya Bapak kayak pucat Sebenar Perhatikan baik ini sederhana Kok kayak soalnya menakutkan ya Di sebuah kasur atau tempat tidur Ada tiga orang yang sedang tidur Si Andi tidur di pinggir Si Budi tidur di tengah Si Tono tidur di pinggir Siapa yang saat bangun tidur terlihat pucat dan bingung? Tim Jungs ya silahkan Yang di tengah Alasannya Berarti si Budi Dia kegencat sama yang samping-samping Jadi pucat Gitu pucat Salah Eh Eh Lu Kamu jangannya Jawabnya jangan polos Kalau polos pasti salah Silahkan Jangan coba Silahkan di balik Kayak gini nih Kayak gini ya Kalau tidak polos pasti salah Harus yang jelani Harus yang jelani Bentar ntar nih Eh Ini lagi syuting gak? Nggak 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 ada syuting Nggak lagi syuting Nggak ada syuting Lagi-lagi badai gak? Lagi badai gak? Nggak Ada orang lain gak? Di sekitarnya ada orang lain gak? Satpam Satpam Tidak ada orang lain Hanya tiga orang yang diturkan Yang punya rumah ada gak? Nggak ada ya tiga-tiga Yang punya kasur gak ada? Ya tiga-tiga Benar tiga-tiga itu Betul Satu lagi tanya Apa? Ada yang pergi kantor gak? Iya benar Benar tuh Benar Benar tuh Benar tuh Ada yang ditanyain dulu nih semuanya nih Harus kita cegak dulu nih Jadi hanya ada si Adi Yang tidur di binggir Budi yang tidur di tengah Dan Tono yang tidur di binggir Sudah hanya tiga orang Mulai pada kritis sekali ya Harus nih Kalau kita jawab Satu lagi satu Pasti salah Pasti salah Salah Kasurnya aja gimana nih? Ya kasurnya 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 nih Bagaimana bisa Kasur bingung dan pucat Kasur bingung penyebabnya adalah Mereka bingung ditindiin tiga orang Betul Nah Nah lo keberadaan ya? Mudah nih Jawabannya apa? Kasurnya Kasurnya Salah Karena kedua tim salah Maka kita akan mendengar jawaban yang benar Yang benar adalah Jawaban yang benar Yang pucat dan bingung Saat terbangun adalah Ketiga-tiganya Kenapa? Karena mereka Saling tindih saat tidur Saling tindih gimana? Gimana kan Samping-samping begini Pinggir Tengah pinggir Nih dengerin Ini kan kasurnya Karena ada tiga orang tidur Ini kan pinggir nih Kasur di tengah Ini pinggir kan Si Andi tidur di pinggir Si Tono yang tidur di pinggir Satunya di pinggir sini juga Yang di tengah Budi Di tengah-tengah Tono Jadi bertumpuk Ya benar juga sih Ya ampun Jadi kedua tim Tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan dari calon Maka kedua tim Tidak ada yang menang Setelah ini kita akan ngobrol lagi Lebih lanjut tentang rasa takut Makanya jangan kemana-mana Tetap di WB Waktu Indonesia Berkata Berkata Aku takut ketinggian Takut ketinggian Cederhana Gampang Gampang Kamu cukup segitu aja режим Terjemahan Terjemahan Jalan